Stres tim Polresi di Aceh berhasil menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga sebagai dalang dibalik penyeludupan pengungsi rohingya ke Aceh. Seorang laki-laki berinisial HM ditangkap polisi lantaran telah menyeludupkan sebanyak dua rombongan pengungsi rohingya dengan cara menyediakan kapal kayu dari Bangladesh untuk menuju ke perairan Indonesia. Warga Bangladesh tersebut diduga sebagai otak pelaku penyeludupan manusia perahu ke Provinsi Aceh. Sementara itu, tiga pelaku lainnya saat ini masih menjadi buron pihak petugas kepolisian Polresi BD. Kapolres BD AKBP Imam Asfali mengatakan pelaku nekat membawa etnis rohingya menggunakan kapal kayu ke perairan Indonesia dari Myanmar tanpa dilengkapi izin dan dokumen yang sah, dengan tujuan melakukan penyeludupan etnis rohingya sebanyak 194 orang dalam satu kapal kayu. Imam juga menyebut pelaku mendapatkan keuntungan sebesar 50 ribu hingga 100 ribu daka atau setara 7 juta rupiah hingga 14 juta rupiah dari setiap orang yang diseludupkan ke Aceh. Pelaku inisial HM saat ini ditahan di Polres BD untuk menjalani pemeriksaan. Ia dijerat dengan Pasal 120 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman 15 tahun penjara.